Pertanyaan yang ada tadi malam adalah Tuhan telah mengumumkan Aku tidak berangkat bersama-sama dengan kamu Karena kamulah satu bangsa yang tegar tentu Asal jangan aku ini menghanguskan kamu di jalan ini Oleh perintah ilahi kemah yang telah digunakan sebagai satu tempat kebaktian Yang sementara telah dipindahkan jauh dari perkemahan mereka Hal ini merupakan satu bukti yang lebih jauh Bahwa Allah telah menarik hadiratnya dari mereka Oke Ini kutipannya terdapat di dalam para nabi dan bapak Jilid 1 halaman 342 bagian yang kedua Pertanyaannya adalah seperti ini Yang saya dapat disini adalah Yang saya dapat disini bahwa Dengan dibuatnya keabah maka Keamanan bangsa Israel terjaga Sebagaimana konteksnya untuk Bagaimana konteksnya untuk memahami Dayway of God is in the sanctuary Sedangkan pada waktu bangsa Israel menyembah berhala di Sinai Tuhan menyatakan menarik hadiratnya dengan cara yang Cara dipindahkan kemah tempat ibadah jauh dari kemah bangsa Israel Oke mohon penjelasannya Saya pikir kita perlu melihat ini dalam konteks Kasih Tuhan Kita perlu kembali lagi bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia Dan saking dia kasihnya kepada manusia Dia mau mati bagi manusia Yang memiliki tahta kerajaan di sorga Menciptakan segala isi dunia Bahkan manusia di dalamnya Dia mau mati bagi manusia Supaya dia bisa bergaul erat bersama-sama dengan manusia Nah Kita perlu melihat dan perlu mengetahui Allah memiliki beberapa sifat Kalau kita lihat di dalam keluaran pasal 35 Keluaran pasal 35 Kita tahu dalam kutipan yang ada di dalam Para nabi dan bapak jilid 1 Halaman 342 ini Itu kutipan yang berbicara tentang Kemurtatan yang terjadi Bangsa Israel Yang bangsa Israel lakukan ketika Musa berada di Gunung Sinai Dan Di saat itu mereka membuat patung Patung sembahan Yang mereka buat sendiri Dari anting-anting perhiasan emas Yang mereka punya Itu kalau saya tidak salah Ada di dalam keluaran pasal 32 Sampai 35 Pasal dalam Dalam Para nabi dan bapak ini Nah Di dalam keluaran pasal 32 Sampai 35 Ini Musa sementara berada di dalam Hadirat Tuhan Di dalam Gunung Sinai Untuk menerima loh hukum Yang akan Tuhan berikan Kepada Musa Dan Kalau kita lihat Di dalam konteks dari Buku para nabi dan bapak ini Kalau kita baca Keseluruhannya Kita akan Mendapati jawabannya Ada di dalam Buku tersebut juga Tapi saya minggu untuk kita melihat Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pengasih Dan waktu dia Membuat Memisahkan Kemah itu Dari bangsa Israel Dia sementara membuat Tindakan yang Nyata Terhadap kasih Dia sementara membuat Tindakan kasih Yang nyata Itu yang saya rindu Agar kita bisa Lihat Di dalam malam ini Mari kita lihat Di dalam keluaran pasal 32 Oke Kita mulai dari ayat 1 Keluaran 32 Ayat 1 Ketika bangsa itu melihat Bahwa Musa mengundur-undurkan Turun dari gunung itu Maka berkumpulah Mereka mengerumuni harum Dan berkata kepadanya Mari Buatlah untuk kami Allah yang akan Berjalan di depan kami Sebab Musa ini Orang yang telah Memimpin kami keluar Dari tanah musir Tidak tahu Apa yang telah Terjadi dengan dia Ayat 2 Lalu berkatalah harum Kepada mereka Tanggalkanlah Anting-anting Emas Yang ada pada Telinga istrimu Anak laki-laki Dan perempuan Dan bawalah Semuanya kepadaku Saya rindu untuk Menceritakan sedikit Latar belakang Tentang peristiwa Yang terjadi di Keluaran pasal 32 Berasalkan Para nabi dan bapak Halaman 342 Berasalkan pertanyaannya Ada Di Dalam Peristiwa Keluaran Pasal 32 ini Mereka sementara Meminta Untuk dibuatkan Allah yang lain Kita lihat Dari konteks Atau latar belakang Yang sudah kita pelajari Kemarin Bahwa bangsa Israel itu Sudah terbiasa Dengan penyembahan Berhala yang ada Di busir Dan karena mereka Terbiasa dengan penyembahan Berhala Mereka tidak tahan Kalau tidak melihat Sesuatu yang nyata Jadi mereka Mendasarkan iman mereka Kepada Musa Jadi waktu Musa tidak ada Di tempat itu Mereka mulai Mulai Lemah Iman mereka Dan mereka mulai Mencari sesuatu Yang nyata Dan akhirnya Mereka pergi Kepada Harun Jangan pikir Bahwa Harun disini Dalam keadaan terdesak Kalau kita baca Dalam para nabi Dan bapak Sangat jelas dikatakan Bahwa Harun Adalah pemimpin yang lembek Perlu diingat Bahwa Tuhan Menekankan Harun Adalah pemimpin yang lembek Harun hanya Mencari keuntungan Bagi dirinya sendiri Dia tidak mau Mati begitu saja Oleh karena Tuhan Kalau Seandainya dia bilang Aduh jangan Tuhan bilang Jangan menyembah berhala Pasti dia dilempah Dengan batu Dan dia tidak mau Mati seperti itu Kelihatannya Kelihatannya dia melakukan Hal yang benar Bagi dirinya sendiri Tetapi Kalau kita baca Lebih lanjut Dalam Para nabi dan bapak Tuhan memberikan Pelajaran yang lain Dari situ Tentang kepemimpinan Harun Harun adalah Pemimpin yang lembek Dia berpikir Hanya untuk dirinya sendiri Dia tidak mau Mengambil resiko Untuk kepekerjaan Tuhan Dia tidak mau Mengambil resiko Untuk supaya Tuhan dapat dimuliakan Tetapi Harun Menggunakan Cara berpikirnya sendiri Dia pikir Kalau dia bilang Tanggalkanlah Anting-antingmu Anting-anting anak-anakmu Mereka akan pikir Aduh Mas kita nanti Jadi gak ada Mereka akan Pergi Undur dari niat mereka Tapi ternyata tidak Mereka malah Melakukan Apa yang Harun sampaikan Dan waktu Mereka melakukan itu Kita perhatikan Di ayat yang ke Lima Perhatikan baik-baik Ayat lima Kata Tuhan Disitu Ditulis dengan Tuhan Berbesar Ad lima Ketika Harun Melihat itu Didirikannya lah Medzbah Di depan Anak lembu itu Anak lembunya Sudah jadi Dibuat Medzbah Di depan Anak lembu Dan perhatikan Berserulah Harun Katanya Apa kata Harun Besok Hari Raya Bagi Tuhan Dia bukan pakai Tuhan Huruf kecil Atau Allah Ilah lain Atau Allah Yang biasa Di dalam Alkitab Terus dengan Huruf kecil Tapi dia pakai Kata Tuhan Yang menggambarkan Allah Allah Yang menciptakan Langit dan bumi Yang kita tahu Tuhan Dia katakan Bahwa penyembahan Berhala Yang kami buat ini Adalah untuk Tuhan Ini belum seberapa Kalau saya mau lanjut Sampai Ke ayat 17 18 Mereka bukan Hanya menyembah Di situ Tapi mereka Menari-nari Bergirang-girang Di situ Meniup-niup Segala jenis Bunyi-bunyian Jadi Seperti ini Yang saya mau katakan Apa yang terjadi Di Di zaman itu Yang terjadi Pada waktu itu Adalah Bukan hanya Penyembahan berhala Ordinary Penyembahan berhala Biasa saja Yang biasa mereka Lakukan di Mesir Tetapi penyembahan berhala Yang terjadi Di situ Adalah penyembahan berhala Yang dipersembahkan Untuk Tuhan Jadi Kalau kita baca Di dalam Daniel pasal 3 Ketika Ketika Ini bukan Neser membuat patung Dan memaksa Orang-orang Yang diberani Untuk menyembah Semua orang Di babel Untuk menyembah patung Apa tandanya Supaya mereka bisa menyembah Dikatakan di situ Ketika bunyi-bunyian Segala jenis Bunyi-bunyian Berbunyi Maka kamu harus Tunduk dan menyembah Dan itu yang dilakukan Oleh bangsa Israel Mereka melakukan Sama persis Dengan apa yang dilakukan Oleh Nebukad Neser Di dalam Daniel pasal 3 Dan hal yang sama terjadi Kalau Nebukad Neser Buat untuk penyembahan dirinya Tetapi waktu mereka Buat untuk menyembah Tuhan Sesuatu yang luar biasa Jadi mereka Buat patung Menyembah patung Tapi mereka bilang Itu hari raya Untuk Tuhan Layangkan Segala kejahatan Yang mereka Ini bukan kejahatan Yang biasa Mereka sementara Di dalam gereja Sementara hadir Hari sabat Tapi mereka main game Di dalam gereja Mereka nonton Mereka buka facebook Dan lain sebagainya Dalam gereja Bukan masalah Mereka ada Di hari sabat Tapi ada di luar gereja Ini mereka Sementara beribadat Kepada Tuhan Mereka bilang Peribadatan Adalah untuk Tuhan Tetapi mereka Menyembah berhal Ini yang terjadi Dan apa yang Tuhan lakukan Tuhan katakan Bahwa Aku akan Menisahkan diri Dengan bangsa Israel Tetapi Itu adalah Bentuk kasih Itu bukanlah Bentuk Tuhan Karena dia Marah Kepada bangsa Israel Atau karena dia Benci Memang Alkitab menuliskan Seperti itu Tapi kalau kita Lebih teliti Itu adalah Suatu bentuk kasih Dari Tuhan Mari kita coba Baca Kutipannya Para Nabi dan Bapak Jirid 1 Halaman 340 Masih di dalam Buku yang sama Dari Pertanyaan yang Ditanyakan tadi Jikalau Kata adalah Merupakan Rahmat Allah Adalah Merupakan Rahmat Allah Ketika dia Memberikan Suatu Penghukuman Karena kalau Seandainya dosa itu Dibiarkan Maka akan Begitu banyak Orang yang akan Berdosa Hanya karena Satu dosa Dibiarkan Pengalaman yang Terjadi adalah Pengalaman kain Ketika Tuhan Membiarkan kain Hidup Anda tahu Sejarah Kejadian Pasal 6 Tuhan harus Membuat Air bah Kenapa Ketururan kain Menjadi Sangat jahat Sangat jahat Bahkan mereka Sampai-sampai Meninggikan diri Atas Tuhan Hanya karena Tuhan Mengizinkan Kain Itu bukan Kesalahan Tuhan Mau memberikan Suatu Wajaran Bagi kita Kita lanjut Agar supaya Mereka Menyelamatkan Orang banyak Itu Ia harus Menghukum Yang sedikit Lebih jauh lagi Apabila Orang Banyak Telah memutuskan Kesetiannya Kepada Allah Mereka Kehilangan Perlindungan Hilahi Dan dengan Hilangnya Perlindungan Mereka itu Maka Seluruh Bangsa itu Terbuka Kepada Kuasa Daripada Musuh Mereka Jadi Kalau mereka Berdosa Dan Tuhan Menarik Diri Dari mereka Perhatikan Karena Allah Itu adalah Api yang Menghanguskan Dosa Jadi Kalau mereka Berdosa Otomatis Api yang Menghanguskan Dosa Akan Menghanguskan Mereka Jadi Tuhan Perlu Menarik Diri Daripada Mereka Sehingga Mereka Diberikan Kesempatan Untuk Bertobat Dan Tidak Mungkin Terjadi Pembinasan Tetapi Kenapa Mereka Dibinasakan Dalam Peristiwa Ini Karena Kalau kita Baca lanjut Di dalam Para Nabi dan Bapak Musa Memisahkan Yang Tidak Bergabung Dalam Pemberontakan Itu Di sebelah Kanan Yang Bergabung Tapi Sudah Bertobat Di sebelah Kiri Yang Masih Tidak Mau Bertobat Ada Di depan Dan Akhirnya Di sebelah Kanan Disuruh Membunuh Mereka Di depan Kenapa Mereka Harus Dibusahkan Karena Mereka Tidak Mau Bertobat Dan Tuhan Telah Memberikan Kesempatan Kepada Mereka Untuk Bertobat Bagaimana Caranya Tuhan Memisahkan Diri Dengan Mereka Itu Adalah Salah Satu Bentuk Kasih Tuhan Kepada Manusia Oke Mari kita Lanjut Lagi Adalah Perlu Demi Untuk Kebaikan Israel Perhatikan Demi Untuk Kebaikan Israel Dan Juga Sebagai Satu Pelajaran Kepada Generasi Generasi Mendatang Bahwa Kejahatan Harus Dihukum Dengan Segera Nanti Kita Akan Melihat Pelajaran Tentang Hukum Dan Adalah Merupakan Rahmat Allah Kepada Orang Berdosa Bahwa Mereka Itu Harus Dibinasakan Dalam Kejahatan Mereka Kalau Mereka Dibiarkan Hidup Maka Roh Yang Sama Yang Telah Memimpin Mereka Untuk Membrontak Terhadap Allah Akan Tetap Nyata Dalam Kebencian Serta Perkelahian Di antara Mereka Sendiri Dan Akhirnya Mereka Akan Saling Membunuh Satu Dengan Yang Lainnya Adalah Dalam Rasa Kasih Kepada Dunia Ini Perhatikan Adalah Dalam Rasa Kasih Kepada Dunia Ini Kasih Kepada Israel Dan Bahkan Kasih Kepada Orang-orang Yang Melanggar Itu Dimana Kejahatan Telah Dihukum Dengan Dengan Segera Dan Dengan Hebat Adalah Karena Kasih Jadi Tuhan Melakukan Penghukuman Adalah Karena Kasih Bukan Karena Dia Benci Kepada Bangsa Israel Karena Mereka Berlusat Atau Karena Mereka Mereka Karena Dia Mengasihi Mereka Makanya Dia Melakukan Penghukuman Dengan Segera Nanti Kita Akan Melihat Sifat Dari Allah Itu Dan Sifat Dari Hukum Kita Tahu Bahwa Allah Itu Adalah Allah Yang Pengasih Tetapi Ia Juga Adalah Allah Yang Adil Dan Hukum Yang Dibuat Oleh Tuhan Adalah Hukum Yang Kekali Yang Merupakan Representatif Dari Dirinya Sendiri Dan Kita Akan Mempelajarinya Kita Akan Melihat Bahwa Hukum Dan Rencana Keselamatan Akan Berjalan Secara Bersama Mari Kita Berdoa Terlebih Akhul Kita Berdoa Bapak kami Yang bertata Dalam Kejian Surda Pada Malam Ini Tuhan Kami Kembali Kepada Hadirat Tuhan Kami Rindu Untuk Melihat Bahwa Hukum Yang Tuhan Telah Berikan Di Gunung Sinai Bahkan Jauh Sebelumnya Sejak Dari Taman Edun Adalah Hukum Yang Sama Yang Masih Berlaku Sampai Pada Hari Ini Kami Rindu Untuk Melihat Bahwa Tuhan Memiliki Satu Rencana Dalam Hidupan Kami Dan Rencana Itu Adalah Untuk Agar Kami Dapat Berkembang Memiliki Pengetahuan Yang Lebih Erat Tentang Kau Tuhan Tuhan Bersama Sama Dengan Kami Kegutuhan Kami Yang Paling Besar Adalah Kudus Kami Rindu Agar Kudus Dapat Berkuasa Atas Kami Pada 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 Ini Sehingga Kami Dapat Mengerti Setiap Pelajaran Kami Dapat Mengaplikasikan Dalam Kudus Kami Terpujuh Nama Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Oke Sekarang Kita Akan Melihat Sifat Dari Hukum Mari Kita Coba Kedalam Kejadian Pasal 3 Dimana Awal Mula Semuanya Terjadi Kejadian Pasal 3 Kejadian Pasal 3 Berbicara Tentang Kejatuhan Manusia Di Dalam Dosa Dan Saya Percaya Banyak Dari Kita Sudah Mengetakui Tentang Pelajaran Ini Dan Bahkan Mungkin Di Dalam Alkitab Sudah Begitu Banyak Garisan Garisan Atau Caretan Caretan Karena Ini Adalah Pelajaran Yang Sangat Penting Dalam Kejadian Pasal 3 Nah Sebelum Kejadian Pasal 3 Ini Terjadi Ada Satu Peristiwa Yang Sudah Terjadi Sebelumnya Terlebih Dapur Dan Itu Ada Di Dalam Wahyu Pasal 12 Kita Tidak Perlu Membukanya Mungkin Kita Hanya Sekedar Review Saja Di Dalam Wahyu Pasal 12 Terjadi Peperangan Di Dalam Sorga Peperangan Itu Melibatkan Antara Setan Dan Mikael Setan Dan Malaikat Malaikatnya Setan Dibantu Oleh Malaikat Malaikat Yang Sudah Dia Boda Dan Akhirnya Mereka Percaya Kepada Dia Melawan Mikael Dan Malaikat Malaikat Jadi Peperangan Terjadi Di Sorga Dan Setan Tidak Mampu Melawan Mikael Akhirnya Dia Kalah Waktu Dia Kalah Dia Dibuang Ke Bumi Itu Kata Wahyu Pasal 12 Dia Dibuang Ke Bumi Dan Waktu Dia Dibuang Ke Bumi Terjadilah Peristiwa Kejadian Pasal 3 Dia Melakukan Penggodaan Yang Sama Yang Ia Lakukan Kepada Malaikat Malaikat Di Surga Hal Yang Sama Yang Ia Lakukan Dan Ia Tawarkan Kepada Manusia Di Bumi Dan Yang Sangat Ironis Adalah Manusia Di Bumi Mengikuti Apa kata Setan Kalau kita Baca Di dalam Tulisan Permulaan Tuhan Berkata Menuliskan Bahwa Tuhan Sendiri Datang Untuk Berbicara Kepada Mereka Dan Bukan Hanya Tuhan Datang Malaikat Setiap Hari Diutus Untuk Berbicara Kepada Mereka Bahwa Ada Penggoda Yang Sudah Jatuh Dari Surga Dia Dibuang Dan Sekarang Dia Melakukan Penggodaan Yang Besar-besaran Mereka Setiap Hari Dilingatkan Oleh Peristiwa Itu Dan Mereka Waktu Mereka Dilingatkan Mereka Percaya Mereka Mengikuti Mereka Mendengarkan Tetapi Ketika Penggodaan Itu Datang Mereka Jatuh Mari kita Lihat Di dalam Kejadian Pasal 3 Ayat 2 Kejadian Pasal 3 Ayat 2 Tuhan Telah Berfirman Kepada Manusia Itu Kepada Adam Bahwa Semua Pohon Dalam Taman Boleh Kemu Makan Tetapi Pohon Tentang Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Jangan Dimakan Tetapi Di Ayat Yang Kedua Dari Kejadian Pasal 3 Perempuan Berargumen Dengan Setan Ya Dengan Ular Dan Ular Ini Adalah Setan Yang Ular Ini Adalah Makhluk Yang Digunakan Oleh Setan Untuk Menggoda Perempuan Kejadian Pasal 3 Ayat 2 Lalu Sahut Perempuan Itu Kepada Ular Itu Buah Pohon Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Tetapi Tentang Buah Pohon Yang Ada Di Tengah Tengah Taman Allah Berfirman Jangan Kamu Makan Ataupun Rabah Buah Itu Nanti Kamu Mati Nah Waktu Tuhan Berfirman Tuhan Bila Kalau Kamu Makan Pasti Kamu Mati Perempuan Mengikuti Apa Yang Tuhan Firmankan Waktu Ular Bila Tentulah Tuhan Berfirman Bahwa Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kamu Makan Semuanya Tidak Boleh Kamu Makan Semuanya Bukan Perempuan Bila Oh Enggak Boleh Dimakan Semuanya Tapi Yang Buah Pengetahuan Baik Dan Jahan Tidak Boleh Dimakan Sebab Waktu Dimakan Kamu Akan Mati Waktu Kamu Makan Atau Rabah Ya Perempuan Bila Waktu Kamu Makan Atau Rabah Kamu Akan Mati Nah Tetapi Akhirnya Perdebatan Itu Berlanjut Setan Akhirnya Menang Terhadap Perempuan Perempuan Itu Karena Kalau kita Baca Selanjutnya Di Ayat 4 Dan Ayat 5 Dari Kejadian Pasal 3 Ini kata Ular Itu Tetapi Ular Berkata Kepada Perempuan Itu Sekali Kamu Tidak Akan Mati Tetapi Allah Mengetahui Bahwa Pada Waktu Kamu Memakannya Matamu Akan Terbuka Dan Kamu Akan Menjadi Seperti Allah Tahu Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Oke Itu Ayat 4 Dan Ayat 5 Setan Katakan Adalah Waktu Kamu Makan Kamu Akan Jadi Seperti Allah Tahu Yang Baik Dan Yang Jahat Mari Kita Simpan Statement Ini Waktu Kamu Memakannya Kamu Akan Menjadi Sama Seperti Allah Kita Simpan Dulu Statement Ini Dan Kita Akan Bahas Bahwa Akar Dosa Sebenarnya Adalah Mau Menjadi Seperti Allah Mari Kita Lihat Di Ayat 6 Setan Perempuan Tidak Memiliki Argumentasi Yang Lain Dia Tidak Berargumentasi Lagi Yang Ada Dia Hanya Melihat Lihat Pohon Itu Dan Dilihat Sepertinya Pohon Ini Baik Untuk Dimakan Dan Memberi Pengertian Jadi Dia Ambil Dia Makan Dan Dia Kasih Kepada Suaminya Dan Mereka Makan Dan Mereka Berdosa Kita Tahu Ceritanya Sampai Disitu Waktu Mereka Berdosa Pertanyaan Yang Sering Terjadi Orang Bila Waktu Kejadian Pasal 3 Ayat 15 Satu Ayat Di Dalam Alkitab Yang Mengandung Janji Yang Sampai Sekarang Ini Kita Sementara Nantikan Kejadian 3 Ayat 15 Ya Memang Sudah Terpenuhi Salib Tapi Kita Sementara Menantikan Bagian Kedua Dari Salib Kejadian 3 Ayat 15 Kejadian 3 Ayat 15 Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Dan Keturunannya Keturunannya Akan Meremukan Kepalamu Dan Engkau Akan Meremukan Tuniknya Jadi Tuhan Membuat Permusuhan Antara Perempuan Dan Ular Dan Yang Terjadi Adalah Ketika Tuhan Membuat Permusuhan Antara Perempuan Dan Ular Isi Dari Janji Itu Adalah Ular Keturunan Ular Atau Ular Itu Akan Meremukan Tumit Dari Keturunan Perempuan Sedangkan Keturunan Perempuan Akan Meremukan Kepala Dari Ular Jadi Kira-kira Seperti ini Kalau Saya Seandainya Keturunan Perempuan Terus Ada Ular Disitu Keturunan Ular Terus Keturunan Ular Itu Meremukan Jadi Ular Dari Keturunan 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 Akan Meremukan Kepalamu Dan Engkau Meremukan Tumit Ular Akan Meremukan Tumit Keturunan Perempuan Tapi Keturunan Perempuan Akan Meremukan Kepalanya Duluan Kalau Keturunan Perempuan Akan Meremukan Kepalanya Ular Duluan Apakah Masih Ada Kesempatan Bagi Ular Untuk Meremukan Keturunan Dari Perempuan Tentu tidak ada kesempatan bagi dia Karena kesempatannya sudah berakhir Kepalanya sudah diremukan Otomatis dia sudah tidak memiliki kesempatan Nah, inilah yang sementara terjadi Waktu mereka berdosa Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan Dan dosa menuntut kematian Apa yang Tuhan firmankan tadi? Tuhan katakan Kalau kamu makannya, pastilah kamu mati Jadi, pelanggaran akan dosa Hukumannya adalah mati Oke, mari kita coba lihat di dalam Roma pasal 3 Ayat 23 Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karnia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penembusan dalam Kristus Yesus Semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Oke, semua orang telah berbuat dosa Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Oke, mari kita coba lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 Apa arti dari dosa itu? 1 Yohanes 3 ayat 4 Setiap orang yang berbuat dosa Melanggar juga hukum Allah Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah Oke Sampai disini Kita mendapati suatu gambaran yang cukup lengkap Yang pertama Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah Karena hukum menuntut manusia mati Kalau dia melakukan pelanggaran Dalam Roma pasal 3 ayat 23 tadi Dikatakan bahwa Semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Mari kita coba lihat di dalam Roma pasal 6 Roma pasal 6 Ayatnya yang ke 23 Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Oke Manusia telah melakukan dosa Dan dalam Yohanes 1 Yohanes 2 1 Yohanes 3 mengatakan bahwa Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah Jadi waktu manusia berdosa Berarti mereka sementara melanggar hukum Allah Roma 6 katakan Dosa upahnya adalah maut Oke jadi seperti ini Waktu manusia berdosa Maka maut adalah bagian mereka Tuhan katakan Kalau kamu memakannya pastilah kamu mati Jadi Tuhan sementara bilang seperti ini Kalau kamu melanggar perintahku Kamu pasti berdosa Kalau kamu berdosa Kamu pasti mati Itu yang Tuhan sementara bilang Kepada Adam dan Hawa Dan benar Waktu mereka berdosa Maka ada korban pengganti Memang mereka tidak mati Tapi secara Harusnya mereka mati Tetapi kembali lagi Karena Allah begitu mengasihi manusia Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruhi akan anaknya yang tunggal Jadi karena dia begitu mengasihi manusia Maka seharusnya manusia yang mati Karena dia melanggar Tetapi Ada korban pengganti Dari mana kita tahu korban itu Ada korban pengganti Karena kita tahu ketika manusia berdosa Mereka membuat cawat Karena mereka tahu mereka pelanjang Mereka membuat cawat dari Dari pohon Dari daun Mereka membuat cawat untuk menutupi pelanjang mereka Tetapi kemudian Tuhan menggantikan cawat itu dengan Kulit Dari binatang Kulit tomba Dan Kita tahu bahwa itu adalah Korban pengganti bagi manusia Nyanyawait menuliskan demikian Nah Hal yang pertama Yang saya mau coba kita Lihat lebih dalam Seperti ini Allah mengasihi manusia Allah begitu sangat mengasihi manusia Saking kasihnya kepada manusia Walaupun dia adalah Allah Dia mau mati bagi manusia Karena dia mengasihi manusia Nah Sekarang Karena dia begitu mengasihi manusia Dan ada hukum Yang menuntut bahwa Kalau melanggar harus mati Kalau saya seperti ini Saya bikin contoh Seandainya saya Punya istri Dan punya anak-anak Dalam keluarga saya Saya bikin satu Peraturan Hukum Hukumnya seperti ini Barang siapa yang tidak bangun Pada pagi hari jam 5 Maka dia akan dihukum mati Ini hukum yang saya buat Terdengar kejam kan Karena ini adalah Geruhan setan Terdengar kejam Saya membuat hukum Saya buat hukum Barang siapa yang tidak bangun jam 5 Maka dia akan dihukum mati Dan setiap hari mereka bangun jam 5 Akhir Waduh rajin sekali Mereka bangun jam 5 Renungan pagi Bagus tadi Dan lain sebagainya Akhirnya mereka siap untuk melakukan Aktivitas mereka Setiap hari Sampai suatu hari Mereka bergaul Dengan teman-teman mereka di luar Terus teman-teman mereka mulai bilang Aduh Peraturan apa itu Kok susah sekali hidup di rumahmu Kok harus bangun jam 5 Kok harus baik berhubungan pagi Aduh santai aja lah Hidup ini tenang Cobalah bikin sesuatu yang lebih Ya lebih enak Coba bangun setengah 6 Coba merasakan enaknya bangun agak telat Ya kan Masa udah Udah capek-capek Tidur malam Belum puas tidur Udah disuruh bangun Ayo coba-coba Bangun setengah 6 Akhirnya Suatu kali Pada suatu hari Mereka bangun terlambat Saya sudah bangun jam 5 Lihat anak-anak ini bangun terlambat Aduh Waktu saya lihat mereka bangun terlambat Apa yang harus saya lakukan Sebagai membuat hukum Ada dua pilihan sebenarnya yang saya bisa lakukan Saya pembuat hukum Yang pertama saya mau hukum anak saya Supaya dia mati Karena hukum menuntut kematian Karena dia melanggar Saya mau bunuh dia Karena dia melanggar Oke Kalau saya bunuh dia Konsekuensinya adalah Tetangga akan lihat Aduh Kejam sekali keluarga itu Kok anaknya cuma bangun jam 5 aja dibunuh Dan lain sebagainya Akan banyak Cibiran dari sana sini Kiri kanan Keluarga Tetangga Dan lain sebagainya Akan Mencibir Itu konsekuensi Kalau saya bunuh Yang kedua Karena saya pembuat hukum Yaudah Saya ubah aja Saya ubah aja hukumnya Seperti ini Barang siapa yang terlambat Bangun sebelum jam 5 Maka dia Akan dicambuk Satu kali Kalau dia umur Satu tahun Sorry Kalau dia umur 5 tahun Dia dicambuk Satu kali Kalau dia umur 10 tahun Dia dicambuk Dua kali Kalau dia umur 15 tahun Dicambuk Tiga kali Dan seterusnya Saya buat peraturan seperti itu Diubah saja peraturannya Jadi kalau dia melanggar Ya setidaknya dia dapat konsekuensi Dia dihajar Dicambuk Dia tidak perlu dibunuh Tidak perlu dia mati Tetapi Seperti ini Kita kembali ke cerita tentang Allah Allah Sangat mengasihi manusia Saya Sangat mengasihi Anak-anak saya Kalau Allah itu adalah Membuat hukum Dan dia Maha berkuasa Saya mungkin tidak berkuasa Seperti Tuhan Saya hanya bisa Mengubah hukum saya Tapi Tuhan Bukan hanya berkuasa Mengubah hukumnya Dia berkuasa Sangat berkuasa Bahkan bisa merubah Isi pikiran kita Dia bisa Cuma begini aja Pikiran kita langsung berubah Mungkin Allah bisa Merubah Mindset kita Jadi seperti ini Kalau saya mau coba Berpikir ya Seandainya Allah berkuasa ini Dia lihat Aduh Manusia sudah Melanggar Aduh Sayang sekali Mereka harus mati Karena hukum bilang Kalau melanggar Harus mati Jadi begini aja Supaya mereka gak mati Saya kasih mereka Saya Ubah aja hukumnya Saya ubah hukumnya Baru Orang-orang yang sudah melihat ini Tetangga-tetangga Yang sudah melihat Peristiwa Waktu anak saya Bangun terlambat Tuhan Tinggal ubah pikiran mereka aja Jadi Tuhan Ubahkan pikiran mereka Sama seperti semula Seakan-akan tidak terjadi apa-apa Karena dia berkuasa Jadi dia sudah Rubah hukumnya Dan dia rubah pikiran manusia Jadi waktu manusia sadar Oh Semua alam semesta Bahkan malekat Waktu mereka sadar Waktu pikiran mereka Sudah diubah Mereka sadar Mereka akan lihat Oh iya Hukum Allah adalah Kalau dilanggar Akan dicambuh Jadi mereka tidak Punya pemikiran Bahwa hukum Allah Kalau dilanggar Akan mati Karena Tuhan sudah merubah Nah Pertanyaannya Seperti ini Kenapa Tuhan tidak Merubah hukumnya saja Atau kenapa Tuhan Tidak Mengganti Akan Akan hukumnya Karena begini Tuhan kan mengasihi manusia Kalau manusia harus mati Sayang sekali Kalau dia sangat mengasihi manusia Jadi kalau dia sangat mengasihi manusia Dan supaya dia juga tidak perlu mati Dan karena dia berkuasa Kenapa dia tidak merubah saja hukumnya Itu kan pertanyaan Yang bisa kita ajukan Jawabannya adalah Segerhana Karena hukum itu Adalah Representatif Dari karakter Tuhan Anda tahu Di dalam Matius Katakan Hukum itu Dalam keseluruhannya Hanya akan dipenuhi Dalam dua hal ini Kasihilah Allah Dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu Dan kasihilah kepada manusia Sama seperti dirimu sendiri Hanya ada dua itu Dan Kasih itu Adalah Karakter Tuhan Oke Kesimpulan pertama Kenapa Tuhan Tidak bisa mengubah hukumnya Atau Tuhan Tidak mau mengubah hukumnya Karena Tuhan Adalah Allah yang tetap Ia adalah Allah Yang tetap Dari dulu Sekarang Dan sampai Waktu yang akan datang Dan karena dia tetap Dan karena hukumnya Adalah representatif Dari dirinya Maka hukumnya pun Tidak dapat Diubah Jadi Kalau hukumnya Tidak dapat diubah Dan karena Tuhan Begitu mengasihi manusia Maka Hukum menuntut kematian Perlu ada Pengganti Yang mati Bagi manusia Bagian kedua Ketika manusia jatuh Kedalam dosa Maka Terjadi Perkumpulan Di surga Yesus Masuk ke dalam Tahta Bapak Kita bisa baca ini Di dalam Buku Keluisan permohan Yesus masuk ke dalam Tahta Bapak Tiga kali sinar Kemuliaan Bapak Bersinar di surga Semua menjadi tenang Surga menjadi tenang Dan akhirnya Yesus keluar Keluar dari Tahta Bapak Dengan suatu Rencana Yang sudah Siap Dijalankan Waktu Itu Dijalankan Bukan berarti Rencana itu Baru dibuat Saat itu Karena kita tahu Dalam tulisan yang lain Yonya Waiq bilang Rencana keselamatan Sudah ada Jauh sebelum Manusia Diciptakan Jauh bahkan Sebelum dunia Diciptakan Karena Tuhan Maha tahu ya Kita mungkin Akan bahas itu Di lain waktu Tetapi Waktu manusia Jatuh ke dalam Dosa Maka Rencana Keselamatan itu Siap untuk Dijalankan Yesus keluar Dan malaikat Mulai bertanya Apa yang akan Terjadi dengan manusia Karena mereka telah Melanggar hukum Tuhan Apa yang harusnya terjadi Hukum menuntut Kematian Jadi mereka penasaran Dengan apa yang akan Terjadi pada manusia Mereka penasaran Dengan apa yang akan Bapak lakukan Mereka penasaran Dengan apa yang akan Yesus lakukan Dan Yesus datang Dan mengatakan Bahwa Ia Harus Menjadi Korban Pengganti Bagi manusia Ia harus Mati Bagi manusia Dan pada saat itu Terjadi kesunggian Yang sangat Sungguh di surga Malaikat yang tadinya Meniut Saka kala Nyanyi-nyanyian Tenang Mereka menaruh Mahkota mereka Di bawah Kaki Yesus Dan ada malaikat Satu yang Mulai menawarkan diri Mereka katakan Yesus Biar saya saja Biar saya yang mati Bagi manusia itu Biar saya yang Yang menggantikan mereka Untuk mati Daripada engkau Bayangkan Malaikat Yang karena Saking kasihnya Kepada Pemimpin mereka Daripada Pemimpin mereka Yang harus mati Bagi manusia Maka mereka Mulai menawarkan diri Tetapi Yesus Katakan Tidak mungkin Malaikat Menggantikan Manusia Walaupun Malaikat Dikorbankan Semuanya Hanya untuk Menggantikan Manusia Berdosa Tidak akan Pernah Mengampuni Dosa manusia Hanya pencipta Yang harus Mengampuni Dosa Hanya pencipta Yang layak Untuk mati Bagi mereka Jadi Rencana itu Sudah dibuat Dan Rencana itu Siap Dilaksanakan Ketika Rencana itu Sudah Mau dilaksanakan Malaikat Akhirnya Mulai Mengerti Bahwa Itu adalah Rencana yang Paling Baik Mereka Mereka Mulai Menyanyikan Kembali Nyanyian Nyanyian Yang Indah Mereka Mulai Memuji Tuhan Memuliakan Tuhan Oleh karena Begitu Besar Kasih Dan Rahmat Kasih Karunia Tuhan Yang tidak Terbatas Bagi manusia Mereka 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 Mulai Melihat Bahwa Allah Yang Mereka Sembah Adalah Allah Yang Maha Pengasih Yang Setan Dudukan Ia bukanlah Allah Yang Pengasih Dan Hukumnya Adalah Hukum Yang Tidak Dapat Ditoruti Dan Akhirnya Yesus Datang Ke Dunia Waktu Dia Datang Ke Dunia Dia Mulai Melakukan Pekerjaan Yang Ada Di Dunia Dan Nanti Kita Akan Melihat Pekerjaan Apa Yang Yesus Lakukan Di Hari Berikutnya Ketika Anak Lomba Itu Tersemblih Hari Ini Saya Rindu Agar Kita Dapat Melihat Satu Pelajaran Tentang Hukum Bahwa Tuhan Tidak Bisa Mengubah Hukumnya Karena Tuhan Tidak Bisa Mengubah Dirinya Karena Hukum Adalah Representatif Dari Dia Maka Hukum Tidak Bisa Diubah Jadi Waktu Hukum Dilanggar Maka Konsekuensi Harus Terjadi Upah Dosa Ialah Maut Dan Anak Manusia Atau Yesus Sendiri Harus Mati Bagi Manusia Oke Mari Kita Lihat Sepintas Tentang Baik Suci Itu Sendiri Pertanyaan Kenapa Bilik yang Maha Suci Disebut Bilik yang Maha Suci Kenapa Ada Bilik suci Dan Bilik yang Maha Suci Kenapa Bilik yang Maha Suci Itu disebut Bilik yang Maha Suci Mari Mari kita Uji Kalau Seandainya Dosa Itu Tidak Ada Apakah Kita Seandainya Dosa Tidak Ada Apakah Kita Membutuhkan Yesus Perlu Mati Di Metzbah Korban Bakaran Apakah Kita Butuh Metzbah Korban Bakaran Melambangkan Akan Kematian Yesus Karena Di sana Domba Dikorbankan Jadi Itu Melambangkan Akan Kematian Yesus Berjana Pemasuhan Melambangkan Akan Kebangkitan Yesus Meja Roti Sajian Melambangkan Akan Firman Tuhan Tujuh Kakidian Melambangkan Akan Kesaksian Metzbah Perupaan Melambangkan Akan Doa Dan Tabuk Perjanjian Disitu Ada Hukum Allah Dan Ada Rungkap Harun Dan Pertanyaan Kembali Kalau tidak ada dosa Apakah kita butuh Metzbah korban bakaran Apakah kita perlu Yesus mati Di Metzbah korban bakaran Tidak perlu Kalau tidak ada dosa Untuk apa Yesus mati Di Metzbah korban bakaran Kalau tidak ada dosa Lanjut Kalau tidak ada dosa Apakah kita butuh Bejana Pemasuhan Apakah kita butuh Yesus bangkit Dari kematian Tidak perlu Sudah pasti Karena dia tidak mati Tidak mungkin Dia akan bangkit Tidak perlu Kematian Dan kebangkitan Kalau tidak ada dosa Apakah perlu Meja roti sajian Apakah perlu Firman Tuhan Kalau tidak ada dosa Waktu Adam Dan Hawa Berada di Taman Eden Allah sendiri Berbicara kepada mereka Mereka diutus Setiap hari Untuk berbicara Kepala mereka Mereka tidak perlu Alkitab Allah sendiri Kita Harus Baca Cari mengerti Berdoa dengan Sungguh-sungguh Supaya kita bisa mengerti Tapi mereka Setiap hari Tuhan berbicara Jadi mereka tidak Butuh Allah kita Tidak perlu Meja roti sajian Kalau tidak ada dosa Lanjut Kalau tidak ada dosa Apakah perlu Tujuh kakidian Apakah perlu Kita bersaksi Setiap hari Kita ketemu Dengan sesama kita Dan Allah Berbicara tentang dirinya Setiap hari Tidak perlu Kesaksian Kalau Kita Tidak ada dosa Apakah perlu Doa Tidak perlu Kalau kita sudah Bersama-sama dengan Allah setiap hari Kita akan bertemu Langsung dengan dia Muka dengan muka Tujuan dari doa Adalah Supaya kita bisa Dinyalai Katakan Adalah Supaya doa itu Mengangkat kita Kepada hadirat Tuhan Dan supaya Tuhan dapat Memberikan Pengertiannya Kepada kita Dan kalau kita Setiap hari Bersama dengan Tuhan Tidak ada dosa Apakah perlu Doa Tidak perlu Pertanyaan terakhir Kalau tidak ada dosa Apakah perlu Hukum Allah Perlu Kalau tidak ada dosa Hukum tetap Diperlukan Karena Kenapa Hukum adalah Landasan dari Pemerintahan Tuhan Dan hukum itu Adalah Representatif Dari karakter Tuhan Jadi Ada dosa Maupun tidak ada dosa Hukum tetap Diperlukan Walaupun tidak ada dosa Hukum Allah Tetap Diperlukan Jadi Kenapa Bilik yang Maha suci Disebut Maha suci Karena kita akan Karena kita Coba lihat Kutipan Ini Tabut perjanjian Di sorga Terletak Dua Loh hukum Yang diatasnya Tertulis Sila-sila Hukum Allah Perhatikan ini Tabut perjanjian Hanyalah Sebuah Wadah Was A mereli Jadi Apa ya Mereli itu Kata yang cuman Ya cuman Wadah aja Gitu Cuman Wadah aja Jadi tabut perjanjian Itu cuman Wadah aja Untuk Loh hukum Perhatikan kata-kata Selanjutnya Dan Kehadiran Ajaran Ajaran Ilahi Ini Memberi Nilai Dan Kesuciannya Kenapa Bilik yang Maha suci Disebut Suci Karena ada Hukum Allah Karena Ada Representatif Dari karakter Tuhan Di dalam Bilik yang Maha suci Makanya Dia disebut Bilik yang Maha suci Karena Disana Yesus Hadir Disana Allah Hadir Disanalah Karakter Representatif Dari Allah Itu sendiri Ada Itulah Sebabnya Dia disebut Bilik yang Maha suci Tabut Perjanjian Hanya tempat Aja Kalau gak ada Hukum Ya udah Biayanya tempat Aja Tapi Waktu ada Hukum Di dalamnya Makanya disebut Itu suci Dan kudus Tidak sembarang Orang bisa pegang Hanya orang-orang Lewi yang diperbolehkan Untuk memegang Tabut perjanjian Walau Kalau mau dibawa Kesana kemari Kalau mereka mau berpindah Dari sebuah tempat Ketempat lain Hanya orang-orang Khusus Dikhususkan Sendiri oleh Tuhan Untuk memegang Tabut perjanjian Tidak sembarangan Orang Dan kenapa Itu disebut Kudus Karena ada Representatif Dari karakter Tuhan Dari sini Kita bisa melihat Bagaimana Hukum itu Adalah sesuatu Yang sangat penting Dari Pemerintahan Tuhan Dan Sesuatu Yang sangat penting Bahkan Tuhan Tidak mau Mengubah Hukumnya sendiri Dan itu Sangat suci Sangat kudus Waktu Tabut perjanjian Tertinggal Di Tanah Di Tanah Filistin Orang Filistin Pegang Langsung Sakit Sampar Mereka Semua Disuruh Ambil Bawa Pulang Tabut perjanjian Kenapa Karena ada Karakter Representatif Dari Tuhan Dan itu Adalah Kudus Di hadapan Tuhan Dan karena itu Menggambarkan Akan Karakter Tuhan Itu sendiri Jadi Hukum Adalah Kudus Di hadapan Tuhan Hukum Tidak Boleh Dilanggar Oke Kenapa Tuhan Begitu Membenci Dosa Kembali Lagi Saya Mengingatkan Tuhan Membenci Dosa Bukan Membenci Orang Berdosa Jadi Kalau Saya Berdosa Kenapa Tuhan Rindu Agar Saya Bisa Kembali Kepada Dia Karena Dia Sangat Membenci Dosa Karena Dosa Itu Melanggar Akan Karakter Tuhan Itu Sendiri Dosa Itu Bertentangan Langsung Dengan Karakter Tuhan Karena Kembali Lagi Kita Lihat Bahwa Hukum Representatif Dari Karakter Tuhan Dan Kalau Kita Berdosa Kita Melanggar Akan Representatif Tuhan Berarti Hukum Berarti Dosa Adalah Suatu Kebalikan Dari Karakter Representatif Pelanggaran Akan Kemuliaan Tuhan Jadi Seperti Ini Kalau Saya Berdosa Seperti Ini Kira-kira Saya Sementara Jalan Di Jalan Raya Saya Sementara Memikul Suatu Bebannya Berat Sekali Bebannya Berat Sekali Jadi Datang Orang Satu Bawa Mobil Terus Dibilang Eh Bro Ayolah Naik di Mobil Daripada Kamu harus Pikul Beban Berat Itu Tentu 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 Bawa Bawa Jalan 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 Nanti Kamu Susah Lagi Ayolah Naik Jadi Akhirnya Dia Paksa Saya Naik Naik Di Atas Mobil tapi yang saya lakukan adalah bebannya masih disini masih saya pikul, dia bilang, gak apa-apa kalau lepasin aja, aduh ini, aduh susah gak bisa saya lepasin, lepasin aja, aduh dan itulah yang sementara terjadi dengan kita bukan, karena dosa adalah satu-satunya harta yang kita punya, bayangkan talenta tubuh dari atas sampai bawah adalah pemberian Tuhan apa yang Tuhan tidak mungkin berikan kepada kita, apa yang Tuhan tidak mungkin berikan kepada kita, dan yang kita punya ya cuma dosa aja Tuhan gak mungkin kasih dosa dan karena itu kita punya, kita pertahankan setengah mati, oh, gak mungkin aduh, jangan, aduh, Tuhan udah berusaha untuk ambil itu dari kita, supaya kita diringankan dengan beban itu kita bilang, aku nanti, Tuhan ambil lagi dosa ini, aku gak ada harta lagi, ya itulah kesenangan kita ya, dan inilah yang saya mau coba kita lihat bahwa Tuhan dari hukumnya itu Tuhan rindu untuk agar kita dapat melihat bahwa hukum ini bukan masalah yang sepereh hukum ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah kita langgar karena hukum sebenarnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan karakter dosa adalah sesuatu yang bertentangan dengan karakter Tuhan jadi Tuhan sangat meninggikan akan hukumnya bayangkan saja hukum harus ditaruh di dalam diri yang mahasuci Tuhan sangat meninggikan akan hukumnya dari sekarang saya rindu untuk menyiangkan kita bahwa jangan sekali-kali menganggap renek tentang hukum Tuhan karena hukum itu adalah representatif dari karakter Tuhan dan mari kita coba lihat di dalam Matius Pasal 5 pada bagian terakhir ini kita akan melihat bagaimana hukum menuntut suatu kesempurnaan di dalam Matius Pasal 5 dimulai dari ayat 17 kita akan dapat di sana bagaimana hukum itu dirincikan dengan begitu rinci dan di bagian terakhir dari Matius Pasal 5 yaitu ayat 38 disitu kita akan dapati bahwa hukum menuntut suatu kesempurnaan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna hukum menuntut kesempurnaan sama seperti Bapamu Allah sendiri menuntut kita menjadi sempurna sama seperti Bapak standar kesempurnaan yang dituntut oleh hukum adalah standarnya Bapak jadi manusia siapun di dunia ini tidak akan mungkin bisa mencapai standar hukum karena hukum menuntut standar kesempurnaannya adalah Bapak jadi tidak mungkin manusia bisa menuruti hukum dengan sepatannya sendiri manusia tidak mungkin menuruti hukum dengan kekuatannya sendiri oke sampai disini saya mau coba menyimpulkan sesuatu tentang hukum pelanggaran akan hukum adalah mati dan hukum menuntut kematian jadi waktu hukum menuntut kematian ada korban pengganti yaitu Yesus sendiri menggantikan manusia yang harusnya mati karena melanggar hukum dan itu dikenapi di kayu salib waktu Yesus menggantikan kematian akan hukum hukum menuntut manusia untuk hidup sempurna sama seperti Bapak dan kesempurnaan yang dituntut oleh hukum standarnya adalah sama seperti Bapak jadi kesimpulan pertama yang akan kita ambil untuk mencapai kesimpulan yang akan datang kemudian hari pertama yang saya mau kita dapat mengerti bahwa manusia tidak mungkin melakukan hukum oleh karena kekuatannya sendiri manusia tidak mungkin melakukan hukum oleh karena kekuatannya sendiri karena standar dari hukum adalah sama seperti Bapak saya mau katakan seperti ini hukum representatif dari karakter Tuhan dan manusia adalah representatif dari karakter Tuhan yang sudah jatuh jadi manusia sudah tidak sempurna lagi sama seperti Adam di zaman dulu sedangkan Adam saja menuruti hukum dengan kekuatannya sendiri dia sempurna tetapi dia saja tidak mampu apalagi kita yang sudah dilemahkan oleh dosa selama beberapa 5000 tahun 6000 tahun kita sudah dilemahkan oleh dosa jadi kesimpulan adalah manusia tidak akan mungkin mengikuti hukum dengan kekuatannya sendiri dan jangan sekali-kali meremehkan tentang hukum mungkin ini pelajaran yang sederhana tetapi saya rindu agar kita dapat melihat betapa Tuhan sendiri menunjukkan akan hukum dan kita manusia perlu untuk menuruti hukum sempurna sama seperti Bapak tetapi tanpa Tuhan tidak mungkin manusia dapat menuruti hukum sempurna sama seperti Bapak mungkin ini saja Tuhan memberkati mari kita berdoa Bapak kami yang berkata dalam kerajaan surga pada malam ini Tuhan kami rindu untuk melihat bahwa ketika kami melanggar akan pelanggaran hukum dan kami berdoa Tuhan dibalik dari pelanggaran kami engkau adalah satu-satunya oknum yang merasakan siksaan karena engkau begitu ngasih kami Tuhan ajar kami sehingga kami dapat mencintai akan hukum sehingga kami memiliki suatu penghormatan yang lebih akan hukum Tuhan Tuhan biarlah roh kudus tetap bergumul kepada kami setiap hari kami dapat bergumul bersama-sama dengan roh kudus untuk menang dalam pencobaan-pencobaan kami sehingga ketika kami melihat engkau kami dapat dimenangkan dalam menurutan kami akan hukum dan kami tahu bahwa kami sebagai manusia tidak sanggup untuk melakukan hukum itulah sebabnya kami rindu agar roh kudus berkuasa atas kami ya Tuhan kolom kami sehingga kami dapat dikuatkan untuk terus memandang akan engkau melihat engkau yang disanginkan oleh karena panggaran panggaran kami sehingga ketika kami melihat kasihmu yang begitu besar maka kasih kami akan digerakkan